Klub Futsal Rumah Makan Khas Rarang sejak 14 November hingga 21 November menggelar turnamen Futsal Rumah Makan Khas Rarang Cup U21 2021. Sesuai dengan tajuknya, kejuaraan futsal di lapangan futsal Rarang kecamatan Trara ini dikudu oleh 36 tim futsal Pulau Lombok yang sebagian besar berasal dari Kabupaten Lombok Timur dan oleh pemain di bawah usia 21 tahun. Turnamen ini diungkapkan Ketua Panitiala Luhul Fian, merupakan ajang untuk memperingati ulang tahun Rumah Makan Khas Rarang yang pertama. Di sisi lain, ajang ini dikelar untuk membantu Lombok Timur mendapatkan gambaran tim yang akan memperkuat law tim di ajang pekan olahraga Provinsi 2022. Untuk itu, pihaknya melibatkan talent scouting dalam kejuaraan tersebut untuk melihat potensi terbaik bagi Lombok Timur dalam futsal PORPROP 2022 yang menggunakan pemain di bawah usia 22 tahun. Adapun, penggunaan kelompok umur dalam kejuaraan ini hanya akan dilakukan pada tahun ini dan pada tahun depan, tim-tim kelompok umur akan memeriahkan kejuaraan futsal Rumah Makan Khas Rarang Cup. Ketua Panitiala Lombok Timur Ini namanya teman-teman pemalangan asla rangkap yang memang kita buat dalam rangka ulang tahun. Ulang tahun, nenek kuat yang baru satu tahun terbentuk dan salah satu usul buat yang lain adalah talent scouting. Kenapa kita pakai Lombok Umur? Pertama, talent scouting untuk biasa untuk lombok tahun depan, terutama untuk Lombok Timur. Lalu untuk yang kedepannya, kemungkinan tetap akan kita adakan setahun, tapi sudah punya Lombok Umur. Tapi kita akan jual. Adapun dalam laga final, tim asal Lombok Tengah yang dilatih oleh pelatih futsal asal Lombok Timur, Lalu Oki Amru Wahatman, dan diperkuat juga oleh pemain pon NTB Asal Lombok Timur, Ardian Kaspari, 5TM, keluar sebagai juara. Ebot dan kawan-kawan berhasil mengenangkan pertandingan melawan RSI Anggoro dengan skor telat 7-2. Sementara itu tempat ketiga berhasil direbut oleh ASC Bollers Pancor dan Cahaya Timur Sakra. Terima kasih telah menonton!